Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berkata menyampaikan kepada orang yang siksanya ringan pada hari kiamat Allah bertanya kepadanya Apakah kamu mau menegus Azab yang kamu dapatkan hari ini Dengan apa yang kamu miliki ketika di dunia dahulu Maka nanti akan ada orang yang mengatakan Mahu ya Allah Lalu Allah berkata kepadanya Dahulu aku minta tidak sebesar ini Tidak sesulit ini kepadamu Dulu aku hanya minta agar kamu bersaksi Mengesahkan aku Tidak mensekutukan aku Cukup kita yakin bahwa Qulhu wallahu ahad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim manusia itu sendiri, kecuali memang untuk mengabdikan diri yaitu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun yang kita lakukan seyokpianya itu adalah bentuk pengabdian, bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan jalan sekalipun ya, maka mudah-mudahan jalan itu adalah jalan dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya yang tadi kita berjalan di rumah kita masing-masing ya, menuju ke Masjid Tauhid ini mudah-mudahan jalan itulah yang kelah akan bersaksi ya, bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mempergunakan nikmat hidup ini untuk ketaatan hendaknya senantiasa kita diingatkan ya, sungguh tidak aku jadikan tidak aku ciptakan sekalian jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri menghambakan diri maka yang namanya hamba ya, tiada pilihan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pilihan iaitu untuk melakukan ketaatan ya, mentaati seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua hendaknya tercatat pula selaku hamba Allah ya, yang abdan syukur yang bersyukur kenapa kita minta menjadi hamba yang bersyukur karena memang sedikit ya orang-orang ini yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah ingatkan sedikit orang yang bersyukur itu maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu yaitu orang yang senantiasa bersyukur atas ni'mat ni'mat yang Allah berikan kepada kita kemudian salawat dan salam tak pernah bosan pula kita mintakan kepada Allah kepada Allah azza wa jalla akhiranya disampaikan pula kepada uswah kita kepada suri taulah dan kita yakni baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau karena Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya inna akraban nasi manzilatan minni yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan kata Nabi bahawakanlah orang yang paling hampir yang paling dekat ya posisinya ya tempatnya pada hari kiamat yang paling dekat yang paling hampir yang paling berdekatan dengan beginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang paling banyak salawatnya tapi terkadang memang manusia ini ya kaum muslimin ya secara khususnya banyak yang kemudian ya katakanlah tidak begitu ya bersemangat bersemangat atau serius dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa bersalawat dengan mengucapkan Allah dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alaika Ya Rasulullah mudah-mudahan banyak kita bersalawat banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelah kita diperakui sebagai umat beliau yang mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali kelah mendapatkan syafaat ya dan ditempatkan pula bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin kaum muslimat saudaraku sidang jamaah fardu maghrib yang dirahmati Allah s.w.t dengan izin Allah s.w.t kita kembali akan meneruskan ya majlis kita yaitu majlis ahadif al-qudusiyah yaitu syarah sekutar hadis-hadis kudusi dengan harapan ya selain kita membaca firman Allah s.w.t yang termaktub dalam Al-Quran kemudian kita bekali diri kita pula dengan firman-firman Allah yang terdapat dalam hadis-hadis kudusi harapan kita lagi-lagi adalah itu semua mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah s.w.t 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 insyaAllah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang terjadi yang menimpa orang-orang yang mengingkari Allah s.w.t ketika di dunia ini yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang penyesalan penduduk penduduk dunia ini di akhirat kelahan berbicara tentang penyesalan kita mengalami mungkin beberapa penyesalan dalam hidup kita tapi ketika penyesalan itu berhubungan dengan urusan dunia maka sifatnya adalah sementara yang paling berat adalah ketika penyesalan itu kita ungkapkan kita sampaikan ketika kita nanti berada di akhirat sana kenapa? karena kalau sudah sampai di akhirat maka sungguh tiada lagi berguna yang namanya penyesalan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang nanti menyesal di akhirat sana nah lalu bagaimana Allah s.w.t menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang mengingkari Allah s.w.t orang-orang yang menduakan Allah s.w.t orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah s.w.t orang-orang yang kemudian berlaku syirik kepada Allah s.w.t orang-orang yang kemudian tidak mengakui keesaan Allah s.w.t nah hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh An-Abi Emran ya sahabat Nabi s.w.t yang bernama Abi Emran kuala suatu ketika sahabat Nabi Abi Emran ini berkata sami'atu anas abna malikin saya mendengar anas bin malik jadi Abi Emran ya mendengar sahabat Nabi yang lain yang bernama anas bin malik berkata radiyallahu anhu semangka Allah meridui anil nabi s.w.t jadi Abi Emran berkata aku mendengar anas bin malik ya mengungkapkan satu perkataan yang berasal anil nabi s.w.t dari baginda Nabi Muhammad s.w.t kual dimana Nabi Muhammad s.w.t bersabda nah sabdanya ini yang kemudian terdapat dalam kitab sahih al-Bukhari nah apa kata Nabi s.w.t ya kuala Allah ta'ala li'ahwani ahlin nar azaban yawmal qiyamah jadi kata Nabi s.w.t ya Allah s.w.t berfirman ya Allah berfirman ya qullahu ta'ala li'ahwani ahlin nar Allah Allah berfirman ya berbicara kepada siapa li'ahwani ahlin nar azaban yawmal qiyamah kepada seseorang yang paling ya yang paling kecil ya azabnya kelak pada hari qiyamah yang paling ringan siksa li'ahwani li'ahwani ahlin nar azaban yawmal qiyamah lalu apa yang kemudian Allah katakan kepadanya Allah berfirman kepadanya wahai fulan wahai hambaku kalau lah seandainya apakah seandainya engkau memiliki sesuatu di permukaan bumi ketika engkau di dunia sudikah engkau kemudian menggadaikannya menebusnya menggantinya agar kemudian engkau ya dibebaskan dari azab pada hari kiamat ini fayaqulun amu dia pun berkata benar ya Allah kalau lah seandainya ya aku memiliki sesuatu di permukaan bumi apapun bentuknya yang aku miliki dan aku bisa tebus dengan itu maka aku akan menembusnya hari ini ya Allah agar kemudian aku tidak mendapatkan azab ya Allah fayaqul maka saudara Allah pun kemudian menjawabnya apa kata Allah apa apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ya dahulu ya aku menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan lagi ya ahwan min hadha jadi Allah mengatakan kepadanya terus ya Allah semata-mata agar aku bebas dari azab ya Allah lalu Allah mengatakan apa kata dahulu ketika engkau di dunia aku telah memintamu sesuatu yang lebih ringan daripada ini jauh lebih ringan daripada ini dimana ketika itu aku meminta engkau dimana ketika itu pada saat itu engkau masih berada ya di dalam sulbi adam di dalam rahim ibunya fisul bi adam allatu syrika bi syia dulu ketika engkau hidup kata Allah aku minta engkau itu lebih ringan tak perlu engkau tebus dengan apapun yang ada di dunia dahulu aku minta kepadamu sesuatu yang lebih ringan tanpa perlu engkau menggadaikan seluruhnya mudah ringan apa dia itu jangan sekali kali engkau menyekutukan aku dengan suatu apapun tapi apa yang dilakukan فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْتُشْرِكَ بِهِ tapi engkau abaikan justru engkau menyekutukan aku dengan sesuatu hadis riwayat Imam Al-Bukhari nah Bapak Ibn Rahmatullah SWT senada dengan ini dengan hadis kursi ini kita mendapatkan firman Allah SWT yang dalam Quran apa kata dalam surah Al-A'raf وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ apa kata Allah dalam Al-Quran kalau tadi adalah firman Allah dalam hadis kursi ini firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran apa kata Allah وَإِذْ أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ dan ingatlah ketika Rabbmu ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka terhadap ruh mereka seraya berfirman apa kata Allah أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Bukankah aku ini adalah Rabbmu Bukankah aku ini adalah Tuhanmu أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَنَا شَهِدْنَا maka ketika itu ruh pun mengatakan شَهِدْنَا benar ya Allah kami memperakui ya Allah bahwa engkau adalah Rabb kami أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Allah lakukan yang demikian itu kenapa Allah minta mereka untuk bersaksi ketika mereka dalam tulang sulbinya agar apa أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ agar nanti kamu ketika hari kiamat tidak lagi berdalik tidak lagi beralasan إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ agar nanti kamu tidak lengah terhadap ini maka Bapak Ibn Rahmatullah S.W.T sungguh sebenarnya tiada celah tiada ruang tiada kesempatan untuk kita ini berlaku ingkar tak ada lagi bagi kita peluang untuk kufur kepada Allah S.W.T bahkan sejak di alam ruh Allah telah minta kita untuk bersaksi memperakui Allah adalah Rabb kita tapi kemudian ketika lahir di dunia ada yang namanya hawa nafsu ada yang namanya godaan ada yang namanya syayatin ada yang namanya iblis dan bala tentara yang kemudian menjadikan manusia lalai dengan syahadat pertama lalai dengan pengakuannya ketika ia mempersaksikan alastu birabbikum kalu bala syahidna maka Bapak Ibn Rahmatullah S.W.T dalam hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda A.S yang kemudian dinisbahkan kepada Allah S.W.T bahawa Allah S.W.T berkata menyampaikan kepada orang yang siksanya ringan pada hari kiamat Allah bertanya kepadanya apakah kamu mau menebus azab yang kamu dapatkan hari ini dengan apa yang kamu miliki ketika di dunia dahulu maka nanti akan ada orang yang mengatakan mahu ya Allah lalu Allah berkata kepadanya dahulu aku minta tidak sebesar ini tidak sesulit ini kepadamu dulu aku hanya minta agar kamu bersaksi mengesahkan aku tidak mensekutukan aku cukup kita yakin bahwa cukup kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa ya maka Bapak Ibu kalau kita kaji inti daripada ajaran Islam ini kalau kita runung sejarah pengutusan para Nabi dan Nabi Adam Sampai lah kepada baginda Nabi Muhammad SAW maka inti yang terpenting esensi substansi yang paling mendasar iaitu adalah bagaimana kita beriman kepada Allah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan sekali-kali jangan sampai kita terjerumus dengan yang namanya mensekutukan Allah maka dakwah ini Bapak Ibu yang paling penting kita sampaikan sebelum kita berbicara tentang fikih tentang detail-detail syariah bagaimana cara solat bagaimana cara kuasa maka yang lebih mendasar itu untuk disampaikan yang ditanamkan dalam hati umat ini hati saudara kita hati anak-anak keturunan kita yaitu sebuah keyakinan ya bahwa Allahu ahad Allah itu isa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan walam yakunnahu kufwan ahad tidak ada yang sebanding tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk itulah kemudian dalam hadis yang lain baginda alaih salatu wassalam mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang berkeyakinan tiada Tuhan ya tiada Rab yang layak disembah dengan kebenaran dengan hak illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka dakhalal jannah maka pada akhirnya dia akan menjadi penduduk syurga tapi tentu setelah menjalani prosesnya yang pernah bermaksiat yang berdosa yang berlaku zalim yang berlaku kemudian tidak adil maka Allah akan minta bertanggung jawaban tapi selagi mana kita bertauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Nabi alaih salatu wassalam man qala la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang berkeyakinan bahwa tiada Rab tiada Tuhan yang layak disembah dengan benar dengan hak kecuali Allah maka pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka barang siapa yang walaupun ada dalam hatinya sebesar biji sawi sebesar biji zarrah min kalimati la ilaha illallah dari kalimat tauhid maka kalimat itu yang kelah akan membawanya ya dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala maka Bapak Ibu dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam ya setiap anak yang terlahir gak peduli dari agama apapun orang tuanya berasal kalau dia meninggalkan dunia ini dia wafat ya sementara posisinya statusnya umurnya belum akil belum balik maka dalam keyakinan kaum muslimin dia meninggal dunia belum akil belum balik maka dia akan ditempatkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun apapun agama yang dianud oleh orang tuanya ya maka dalam aspek inilah kita mengenal inklusifisme Islam bahwa Islam itu tidak eksklusif Islam itu adalah inklusif ya Islam itu yang memasukkan yang lain ke dalam Islam dalam aspek mana dalam keyakinan yaitu dalam bab ketika ada seseorang anak meninggal dunia dia belum akil belum balik tidak peduli apapun keyakinan orang tuanya meninggal dia belum akil belum balik maka dia akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ada pun dalam aspek yang lain maka tentu Islam memiliki eksklusifismenya kita menolak paham yang namanya pluralisme agama semua agama itu sama semua agama itu mengajak kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala tidak maka kita sekarang dihadapkan dengan sebuah paham transcendent unity of God bahwa Tuhan-Tuhan itu semuanya sama tapi mereka hanya berada pada penyamaran bentuk diabstraksikan dalam bentuk yang berbeda tapi pada intinya adalah zat yang sama ini adalah paham yang keliru yang bisa kemudian merosak akidah dan keyakinan kaum muslimin hari ini maka dalam aspek akidah apa yang dituntut dari kita yaitu bagimu keyakinanmu dan bagiku adalah keyakinan dan agama apa kata Rasulullah s.a.w. s.a.w. ma'amin ma'amin ma'uludin tidak ada seorang bayi seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibunya laki-laki ataupun perempuan apa sukunya apapun warna kulitnya apakah di Eropa di timur di Afrika kecuali dia dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah maka para ulama menyebutkan al-fitrah adalah al-islam ya setiap anak yang lahir ke permukaan bumi ini mereka lahir dalam keadaan fitrah dalam keadaan suci dalam keadaan keyakinan itu syahadat yang mereka ambil di alam ruh dahulu kala lalu kemudian kenapa ada orang yang berganti keyakinan menjadi agama ini dan agama itu maka disebutkan dalam hadis ini apa maka peranan orang tualah yang kemudian merubahkan keyakinan anak orang tualah yang kemudian merubah keyakinan akidah seorang anak dengan orang tua itu kemudian anak bisa menjadi seorang yang beragama yahudi bisa menjadi seorang nasrani bisa menjadi seorang yang mejuusi peran siapa disitu peran orang tua maka peranan orang tua ini sangat sangat krusial sangat sangat penting bagi anak anak maka dalam islam kalau kita mengenal ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya maka dalam islam pun juga ada orang tua yang durhaka kepada anaknya jadi kalau kita mengenal ada istilah anak durhaka dalam islam sejati yang juga ada orang tua yang durhaka ini sesuai dengan riwayat yang didisbahkan kepada Umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ardha bahwa seorang ayah datang mengadu kepada Umar wahai emir al-muminin ketahulah bahwa anakku si fulan bin fulan durhaka kepada ku wahai Umar lalu kemudian Umar memanggil anak tersebut dan bertanya kepadanya wahai anak apa yang kau lakukan kepada ayah apakah engkau anak yang durhaka kepada ayahmu sebagaimana yang diadukan yang dilaparkan oleh ayahmu kepadaku kata Umar ibn khattab lalu kemudian anak ini pun menjawab dan merespon kalimat dari Umar ibn khattab wahai emir al-muminin ketahui lah bahwa ayahku tersebut tidak memberikan kepadaku nama yang baik tidak pernah mengajarkan kepadaku tentang islam tak pernah mengajarkan kepadaku tentang tauhid tidak pernah mengajarkan kepadaku tentang hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa kata Umar Umar marah dan mengatakan wahai fulan wahai lelaki sungguh engkau telah durhaka kepada anak ini sebelum anak ini durhaka kepada maka menjadi orang tua itu bukanlah perkara yang mudah menjadi ibu banyak orang yang bisa menjadi ayah banyak orang yang bisa karena ayah apabila memiliki anak dia menjadi ayah apabila seorang ibu melahirkan anaknya maka dia dipanggil sebagai ibu tapi tidak setiap ayah dan ibu itu kemudian layak dijadikan sebagai sosok orang tua yang menjadi panutan maka hari ini banyak ibu banyak ayah tapi mereka belum bisa menjadi orang tua bagi anak-anak tidak terima maka dalam aspek ini Allah telah menutup semua celah semua pintu untuk manusia itu berlaku kufur mengingkari Allah SWT maka belum lagi mereka dilahirkan Allah telah meminta persaksian kenapa Allah minta persaksian kepada mereka inilah yang disebut dalam surah Al-A'raf agar nanti kamu tidak lagi berdali tidak lagi beralasan tidak lagi berargumen ketika hari kiamat kami tak tahu tentang ini ya Allah maka jauh-jauh hari Allah telah minta persaksian kepada kita nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka penyesalan orang-orang yang kufur diantaranya adalah sebagaimana yang Allah seberkan dalam surah Al-Hijir tadi kita berbicara tentang penyesalan orang-orang kafir ketika dia akhirat kelak diantaranya adalah orang-orang kafir nanti akan berangan-angan akan berharap menginginkan menginginkan kalau dahulu kita ini muslim tapi nasi sudah menjadi bubur sungguh tiada lagi berguna penyesalan itu apa kata Allah biarkan mereka yang kufur biarkan mereka yang menduakanku yang mensyirikanku tersebut menikmati makanan mereka dan biarkan mereka terbuai dengan angan-angan kosong mereka apa diantara angan-angan mereka ya sebagian mereka tidak mengakui adanya hari kiamat sebagian daripada mereka yang kufur ini tidak mengakui akan ada yang namanya hari pembalasan sebagian daripada mereka mengakui bahwa hidup di dunia ini cukup sampai di dunia nanti tidak ada yang namanya hisab tidak ada yang namanya mizan tidak ada yang namanya neraka tidak ada yang namanya syurga dan seterusnya biarkan mereka makan menikmati hidupnya biarkan mereka menikmati hidupnya biarkan mereka terbuai dengan angan-angan kosong mereka yang tidak meyakini adanya hari akhirat hari pembalasan bahwa setiap yang kita lakukan sekecil apapun, sebesar apapun kelah akan diminta dan dibalas oleh Allah SWT nanti mereka juga akan tahu jadi Quran telah memberikan kepada kita gambaran nanti ini deskripsi, ilustrasi orang-orang yang menyesal mereka minta dikembalikan di bumi tapi tidak ada lagi gunanya ketika jawah sudah diambil maka tak mungkin lagi kita kembali ke muka bumi apa kata Allah SWT dalam surah As-Sajadah dan ingatlah nanti mereka yang kufur kepada Allah sekiranya nanti kamu melihat orang-orang yang berdosa itu orang-orang yang kufur kepada Allah mengingkari Allah di dunia ini bagaimana keadaan mereka tertunduk kepadanya di hadapan Allah SWT Rabbana absarna ya Allah sekarang kami menyaksikan ya Allah sekarang kami baru yakin mendengar bahwa kami ya Allah seharusnya beriman kepadamu ya Allah tidak menduakanmu ya Allah menyembahmu ya Allah tolong kembalikan kami ke bumi lagi ya Allah na'amal saliha agar kami bisa beramal salih ya Allah inna muqinun sungguh kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah tapi ketika itu tak ada lagi gunanya penyesalan saudara ganda rahmati Allah SWT apa lagi kata dalam surah sajadah فَذُوقُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا maka rasakanlah oleh mu'azakmu ini بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا kenapa? karena kamu telah melupakan hari ini hari dimana amanmu akan diganjar hari dimana ketika kamu dulu menduakanku mensyirikanku kamu lebih yakin kepada makhluk lebih yakin kepada benda-benda yang dianggap keramat lebih yakin kepada manusia فَذُوقُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا dulu kamu yang tak meyakini ada yang namanya hari pembalasan kamu yang menyangka bahwa ketika manusia meninggal selesai urusannya فَذُوقُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا rasakanlah oleh mu'azakmu hari ini إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ kata Allah apa lagi? sebagaimana dahulu kamu melupakan ku kata Allah tak patuh kepada syarianku tak patuh kepada peringatanku apa kata Allah? إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ hari ini pun kami melupakan kamu sebagaimana dahulu kamu melupakan ayat-ayatku وَذُوقُ عَذَابَ الْخُلِّ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ dan rasakanlah oleh mu'azak yang kekal selama-lamanya maka orang-orang yang kufur kepada Allah dia akan dimasukkan ke neraka خَلِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا kekal selama-lamanya maka rasakanlah oleh mu'azak yang kekal di neraka ini tersebab abad بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ karena amalmu ketika di dunia dahulu yang tidak beriman kepada firmanmu yang tidak menegakkan syarianku yang kemudian tidak peduli dengan risalah nabiiku Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketetapan iman ketetapan Islam itulah yang selalu menjadi buah wasiat daripada yang disampaikan oleh khutib mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan hidayah Allah berikan kepada kita ketetapan dalam ketaatan dan istiqamah dan mudah-mudahan Allah cabut Allah ambil nyawa kita dalam keadaan beriman kepada Allah yakin kepada Allah dalam keadaan melakukan ketaatan dan dalam keadaan diberikan kesempatan untuk melafazkan kalimat tawhid yaitu kalimat la ilaha illallah dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita keluarga kita sanak saudara kita dari orang-orang yang menyesal kelak di akhirat sana amin ya rabbal alamin hadha wallahu a'alam wa ahkam wa jazakum allahu barakallahu fikum kita akhirin dengan du'a kafaratul madli subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa aturuhu ilayk walafu minkum wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati